Ahmad Dhani misalnya ya, tidak punya gelar Habib. Kenapa? Karena ibu saya lahir dari seorang ibu yang bapaknya Al-Habshi, tapi punya anak perempuan yang tidak menikah dengan seorang Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Ini ada pernyataan yang sangat menarik sekali dan patut kita perhatikan dengan serius, sahabat. Dari seorang musisi ternama di Indonesia, yaitu Ahmad Dhani. Siapa yang tidak mengetahui beliau ya, sahabat, dengan lagu-lagunya yang sangat legend sekali. Ternyata beliau itu adalah cucu dari seorang hubabah keturunan Habib, sahabat. Ini sangat mengejutkan sebetulnya, saya baru tahu, jujur saja saya baru tahu. Dan pernyataan ini yang menyampaikan ini bukan orang lain, bukan berita, tetapi Ahmad Dhani sendiri secara langsung. Jadi beliau itu punya ibu, ibunya beliau itu punya ibu, nah kemudian menikah dengan non-habib. Artinya neneknya Ahmad Dhani ini ternyata keturunan dari seorang habib bermalga Al-Habshi. Ya kalau di Indonesia sebutannya syarifah, sahabat ya. Tapi kalau yang laki-laki itu habib. Jadi habib yang laki-laki, syarifah itu yang perempuan. Ya Allah alam itu asal-usulnya gimana saya tidak mau berpolemik masalah itu. Tapi saya ingin sahabat ini memandang mengenai status dari Ahmad Dhani yang saat ini tidak bisa disebut habib. Gara-gara beliau itu memiliki nenek yang statusnya sebetulnya adalah syarifah atau hubabah. Tetapi menikah dengan non-habib. Sehingga tidak bisa keturunannya itu disebut dengan habib. Nah yang patut untuk kita perhatikan di sini apa? Sahabat lihat beliau itu hari ini ya beberapa waktu yang lalu itu beliau sedang silaturahim ke habib berizik. Dan beliau menyatakan dengan pasti, dengan tegas bahwa ya beliau percaya dengan habib itu keturunan baginda Nabi. Dan beliau itu juga dekat. Nah istilahnya gitu ya. Tidak hanya percaya bahkan dekat dengan seorang habib yaitu habib berizik. Karena gini sahabat, kita kan tahu ya. Beberapa waktu yang lalu juga itu ada banyak sekali video yang beredar. Menyatakan bahwa ketika ada orang yang bukan keturunan habib, bukan keturunan Nabi, kok menikah dengan keturunan habib atau keturunan Nabi lah seperti itu. Nah disitu ada ancaman yang begitu luar biasa sahabat. Mohon maaf, ini sekali lagi saya tidak mau berpelomik masalah apakah sahabat itu percaya habib itu keturunan Nabi atau tidak ya. Tetapi dalam konteks yang percaya habib itu adalah keturunan Nabi, itu dia menyatakan bahwa ketika habib ini dipercaya sebagai keturunan Nabi, maka menikahi syarifah dari keturunan habib, itu ada ancaman yang begitu mengerikan sekali sahabat. Yang disampaikan oleh, ya ada yang menyampaikan dari kalangan habib, oknum habib, saya kira ini oknum sahabat ya. Oknum habib, kemudian muhib bin, oknum, oknum muhib bin habib, juga sama menyampaikan ansaman yang begitu mengerikan. Apa itu? Simak video ini dulu sahabat. Bukan daripada Bani Alawi, menikahi syarifah, yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW, Sampai hari kiamat ibadahnya ditolak, Allah SWT, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan seribatnya. Bisa mengembalikan keperawanan seribatnya. Sudah, kira-kira sudah jelas sahabat ya. Jadi ada ancaman, kalau ada goyruhabe, bukan keturunan Nabi, kok menikahi wanita yang bukan keturunan Nabi ini, mendapatkan ancaman yang begitu luar biasa. Bayangkan ibadahnya tidak diterima. Apa nanti, wah kacau, apalagi kalau ada-ada sahabat yang menganggap adalah sebuah perzinaan. Berarti kan nanti keturunannya juga keturunan anak. Nah untuk bila mendalikan seperti itu sahabat ya. Ini kan perlu kita pandang dengan serius mengenai Ahmad Dhani ini. Dan kita patut untuk bersyukur, patut untuk memperhatikan. Kenapa? Karena Ahmad Dhani yang statusnya adalah cucu dari seorang syarifah, seorang hubabah yang menikah dengan selain Habib. Ternyata beliau tidak dianggap sebagai cucu dari orang yang sedang. Mohon maaf kalau dalam bahasa oknum itu mengatakan zina. Bukan hasil perzinaan. Kan seperti itu. Dan ternyata nenek daripada Ahmad Dhani ini tidak dipersoalkan. Berarti di kalangan Habib sendiri itu memang sudah ada perbedaan. Dan ketika ada yang menyatakan bahwa menikahi seorang syarifah, non-Habib menikahi wanita yang hubabah, itu memang ada perbedaan yang begitu serius sekali di dalam perkara ini. Dan habaib-habaib oknum yang mereka sangat keras sekali tentu akan seperti itulah nadanya, seperti video yang saya tampilkan tadi. Nah saya kira ini patut kita pandang serius. Dan pada kesimpulan akhirnya adalah ketika ada non-Habib atau non-keturunan Nabi, kok menikahi wanita yang keturunan Nabi atau keturunan Habib? Nah ini kan jadi tidak masalah. Ini sudah ada contoh Ahmad Dhani yang memiliki nenek seorang hubabah. Dan beliau terlahir dari keturunan itu. Dan tidak masalah, tidak dianggap zina. Ketika nanti ada yang menganggap, oh ini Ahmad Dhani cucunya seorang pezina. Nah ini kan bisa ditepis sahabat. Dan memang pembahasan mengenai pernikahan antara Ngoiru Habib dan Syarifah, itu sudah menjadi pembahasan yang memang sangat banyak sekali oleh para ulama. Dan perbedaannya itu yang menyatakan sampai haram bahkan zina, nah itu pendapat yang minoritas. Artinya ya kebenarannya keabsahan pendapat itu ya belum bisa disohehkan. Seperti itu sahabat. Artinya kesimpulannya sekali lagi ini berarti ya tidak ada masalah. Seperti itu. Makanya ini pantas kita pandang sebagai hal yang serius. Karena ini menyangkut masalah yang sangat bertolak belakang sahabat. antara sah dan dianggap sebagai zina. Seperti itu. Dan Alhamdulillah Ahmad Dhani sampai hari ini tidak ada masalah, tidak ada apa-apa, tidak kemudian dituduh ABC dan macam-macam. Dan itu menjadi bentuk yang patut kita perhatikan saat ini. Sekian sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!